Pandang Namun derita kitalah yang ditanggungi Sengsara kitalah yang dipikul Sedangkan kita menganggap dia sebagai penderita kusta Ia dipikul, disiksa oleh Allah Ia ditikam karena keduhakaan kita Dan dihancurkan karena kejahatan kita Siksaan yang menimpa dia membawa peramaian bagi kita Dan kita sembuh berkat bilur-bilur tubuhnya Kita semua bagikan domba yang tersesat Masing-masing menempuh jalannya sendiri Tetapi kepada dia, kepada masing-masing menempuh jalannya sendiri Tetapi kepada dia Tuhan menimpahkan kesalahan-kesalahan kita semua Ia dianyayang, ia pun tunduk Dan tidak membuka mulutnya Bayikan domba yang dia Tak mengembik bila dicukur Seperti anak domba yang diantar ke pembantai Demikianlah ia pun tidak membuka mulutnya Ia disambar oleh penindasan dan keputusan pengadilan Siapakah peduli akan nasibnya Sungguh Ia dicabut dari dunia orang hidup Karena keduhakan umatku Ia ditimpa mau Kuburnya digali di tengah-tengah orang runhaka Makanya terdapat di antara para penjahat Sekalipun ia tidak berbuat lalu Dan dia pula tidak tipu muslihat dalam mulutnya Tetapi Tuhan mau menghancurkan dengan sengsara Kalau hamba itu mempersembahkan nyawanya Sebagai korban kepuli Maka ia melihat keturunan Ia akan memperpanjang Mendat Tuhan akan terlaksana Allah bersabda Sesudah sengsara dan bukanya Ia akan melihat sinar cahaya Dan ia akan dipuaskan Orang saleh itu Hambaku akan menyucikan semua Maka itu akan memberi Dia semua yang menjadi milikku Sebab ia menyerahkan diri kepada maut Dan digolongkan di antara kaum durhaka Padahal ia menanggung dosa semua orang Yang menjadi pengantara bagi orang-orang jahat Demikianlah sabda Tuhan Ya Bapak Ya Bapak Ya Bapak Ya Bapak Ya Bapak Ya Bapak Ku serahkan jiwaku Padamu ya Tuhan aku berlindung Jangan sekali-kali aku mendapat malamu Luputanlah aku oleh karena keadilanmu Ku serahkan jiwaku Ku serahkan jiwaku Di hadapan semua lawan aku terjelas Tetangga-tetangga ku merasa jijik Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati Telah menjadi seperti barang yang pecah Ya Bapak Ya Bapak Aku tiin Alahku Masa hidupku ada dalam tanganku Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku Dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku Ya Bapak ke dalamku Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu Kuatkanlah dan tegurkanlah hatimu Hai semua orang yang berhadap kepada Tuhan Ya Bapak ke dalam tanganku Ku setahkan jiwaku Pembacaan dari surat kepada umat Ibrani Yesus tetap taat dan menjadi sumber keselamatan abadi Bagi semua orang yang patut kepadanya Saudara-saudara Kita mempunyai seorang imam agung mulia Yang sudah sampai di surat Yang sudah sampai di surat Yang sudah sampai di surat Hanya ia tidak berdosa Maka Marilah kita dengan penuh harapan Menghadapi takta rahmat Allah Untuk memperoleh belas kasih Serta mendapatkan rahmat Serta mendapatkan rahmat dan pertolongan Pada saat kita memerungkannya Sangisan kepada Allah Yang dapat menyelamatkannya dari maut Dan sebab takwa Ia didengarkan oleh Allah Meskipun ia putra Allah sendiri Ia tetap taat dalam deritanya Dan setelah mencapai kesempurnaan Yesus menjadi sumber keselamatan abadi Bagi semua orang yang patut kepadanya Demikianlah sabda Tuhan Sumpah kepadanya Terpujilah Kristus Tuhan Sang raja kemuliaan kekal Terpujilah Kristus Tuhan Sang raja kemuliaan kekal Kristus Tuhan Kristus sudah taat bagi kita Ia taat sampai mati Bahkan sampai mati di sehari Itulah sebabnya Itulah sebabnya Allah Selatpun meninggikan dia Dan mengadu gerahinya Namah di atas segalanya hamba Terpujilah Kristus Tuhan Sang raja kemuliaan kekal Terpujilah Kristus Tuhan Kemuliaan kekal Inilah kisah sengsara Tuhan kita Pada Yesus Kristus Menurut Santo Yohanes Pada Ma Menurut Santo Yohanes Pada Ma Terpujilah Kristus Tuhan Dan masuk ke sebuah utama Bersama murid-muridnya Yudas pengkhianatnya Tahu juga akan tempat itu Sebab Yesus sering berkumpul di situ Dengan para muridnya Maka Yudas pun pergi ke taman itu Dengan pasukan prajurit Dan petugas baik Allah Yang ada di bawah Perintah imam-imam kepala Dan kaum parisi Pasukan itu datang bersenjata lengkap Serta membawa lampu dan obor Yesus tahu semua Apa yang saudara cari Jawab mereka Yesus menghikati Yesus dari dasar Lalu Yesus menjawab Atulah dia Dan Judas pengkhianat Yesus Ada di antara mereka Ketika Yesus berkata Akulah dia Mereka semua mundur dan terjatuh Sekali lagi Yesus berkata Siapa yang saudara cari Dan mereka menjawab Yesus dari Nazareth Lalu Yesus menyambut Sudah ku katakan Bahwa akulah dia Kalau aku yang dicari Biarkanlah mereka ini pergi Dengan demikian Terjadilah yang dikatakan Yesus Dari semua yang kau berikan Kepadaku Ya Bapak Tak seorang pun ku biarkan hilang Dibunusnya pedang itu Dan diayunkannya pada hamba Imam Abu Sampai terpotong telinga kanannya Nama hamba itu Malkus Lalu Yesus berkata Lalu Yesus berkata Kepada Petrus Sarunkanlah Pedang Apakah kau kira Bahwa aku tidak meminum Dari kira Yang diberikan Bapak Kepada aku Maka pasukan dan peniringnya Serta para petugas dari kalangan Yahudi Melangkap Yesus Melangkap Yesus dan membelenggunya Kemudian mereka menggirim Yesus Mula-mula kepada Hanas Mertua Kayafas Yang pada tahun itu Menjabat Imam Abu Ada pun Kayafas Pernah memberikan nasihat ini Kepada orang Yahudi Baiklah kalau satu orang mati Demi kepentingan seluruh bangsa Petrus dan seorang murid lain Mengikuti Yesus Ada pun murid itu Kenalan Imam Abu Tetapi Petrus tinggal di luar Dekat pintu Murid tadi keluar lagi Dan mengatakan sesuatu Kepada wanita pendaga pintu Lalu membawa Petrus Lalu membawa Petrus masuk Wanita itu berkata Kepada petrus Kepada petrus Engkak kuncunya murid Orang itu Kepada petrus Kepada petrus Kepada petugas baik Allah Telah memasang api Dan berdiang disitu Sebab udaranya diri Juga petrus Berdiri berdiang bersama mereka Imam Agung menanyai Yesus Perihal murid-muridnya Berihal murid-muridnya Dan ajarannya Jawab Yesus Saya sudah berbicara Terus terang di depanku Saya selalu mengajar di dalam Sinagoga-sinagoga Dan di dalam baik Allah Tempat semua orang Yahudi berku Berbicara sembunyi Berbicara sembunyi-sembunyi Mengapa kau menanyai saya Tanyakanlah kepada mereka Mereka pasti tahu Apa yang saya katakan Ketika Yesus memberi jawaban demikian Seorang petugas yang hadir disitu Menampak muka Yesus dan berkata Kau pernah menjawab Kepada imam aku Yesus menjawab Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar Bukti kau Tetapi kalau benar Mengapa engkau menampak aku Kemudian Hanas mengirim Yesus Kepada kaya fas imam agung Simon Petrus masih berdiri berdiam Kata orang kepadanya Bukan 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 engkau Tunggu seorang Dari murid-muridnya Kepada imam Petrus menjawab Petrus menjawab Bukan engkau Terliganya dibotong Petrus Bukan engkau Terima kasih. Terima kasih. Tetapi dapat makan lomba pasca, maka Pilatus keluar dan berkata, apapun uang terhadap orang ini, mereka menjawab katanya, jika orang ini bukan menjahat, maka ia tidak akan diserahkan kepadamu. Lalu Pilatus berkataku pada mereka, periksalah sendiri dan adililah dia, menurutku musimu. Bagi pilihanlah orang yang membunuh seorang juapun. Ini terjadi supaya terlaksana perkataan Yesus, yang telah mengatakan bagaimana dia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam balai pengadilan. Lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, Apakah kau raja yang muhudi? Jawab Yesus. Apakah percayaan ini, himbul dari pikiran Tuhan sendiri? Tak tahukah Tuhan dengar dari orang-orang lain, yang mengatakan tentang sayang. Lalu Pilatus berkata, Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri, serta para imam kepala menyerahkan dikat kepadaku. Apa yang kau ragukan? Lalu Yesus menjawab, Kerajaan saya bukan dari dunia ini, Sekiranya dari... Sesudah itu, Pilatus menyuruh pembawa Yesus ke luar, untuk diderah. Lalu, Lalu prajuri-prajuri, Mengayam sebuah mahkota, Dari ranting berkuri, Yang mereka pasang di kepala Yesus, Dan sebelah mantel jingga, Mereka kenakan pada tubuhnya. Para prajurit datang kepada Yesus, Dan berkata sambil menamparnya. Orang-orang Yahudi, Lalu Pilatus keluar lagi, Dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Aku membawa dia keluar kepadamu, Supaya kau tahu, Bahwa aku tidak menemukan alasan apapun, Untuk penghukum orang ini. Ketika imam-imam kepala, Dan para penjaga melihat Yesus, Mereka berkeria. Ketika itu, Ketika Anda tidak menemukan suatu alasan, Untuk menghukum dia Orang-orang Yahudi berkata Adalah umami Yang menurut hukum dia Wajib lagi Karena menganggap dirinya Putra Allah Mendengar itu Pilatus bertambah takut Ia masuk balai pengadilan lagi Dan berkata kepada Yesus Dari mana engkau Tetapi Yesus tidak memberi jawaban Apapun kepadanya Kata Pilatus Engkau tidak tahu Bahwa aku berkuasa melepaskan Apapun menyalitkan engkau Jawab Yesus Tuhan tidak mempunyai kuasa Apapun Atas diri saya Kecuali kalau kuasa itu Diberikan dari atas Maka orang yang menyerahkan saya Tanya Lalu Pilatus mencari akan lain Untuk membebaskan Yesus Tetapi orang-orang Yahudi Berteriak-teriak Tidaklah melepaskan dia Bukannya sahabat Kaisar Barang siapa Menganggap dirinya raja Ia melawan Kaisar Mendengar itu Pilatus mengantar Yesus ke luar Mendengar itu Pilatus mengantar Yesus ke luar Dalam mahasai berani Hari itu hari persiapan pasta Kira-kira kumpul dua belas Lalu Pilatus berkata Kepada orang-orang yang undi Inilah rajamu Maka berteriaklah mereka Balangan Buang haria Saniban haria Buang haria Para imam kepala Menjawab Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus Untuk disalikan Maka para prajurit datang mengambil Yesus Sambil memikul salibnya Yesus menuju ke tempat yang disebut Tenggoha Atau Golgota dalam bahasa Ibrani Disitu Yesus dipaku pada salib Bersama dengan dia Disalikan juga dua orang lain Bersama dengan dia Disalikan juga dua orang lain Yahudi Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu Sebab tempat Yesus disalikan Dekat kota letaknya Dalam keterangan itu Ditulis dalam bahasa Ibrani Yunani dan Latim Maka para imam kepala Yahudi Berkata kepada Sesudah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus Mereka mengambil pakaiannya Lalu membaginya menjadi empat Sebagian untuk tiap-tiap prajurit Jubah Yesus pun mereka ambil Jubah itu merupakan sehelai tenunan Tanpa jahitan Karena itu mereka berkata Satu sama lain Jangan kita Jangan kita sobek-sobek Tumpah ini tetapi Baiklah kita kuangun di atas Dan siapa mendapatnya Demikianlah terjadi Supaya terwaksanalah Kitab suci yang berbunyi Mereka membagi-bagi pakaianku Dan mengundi di antara mereka Memang itulah yang dilakukan Para prajurit Dekat salib Yesus Berdirilah ibunya Dan saudara ibunya Maria istri Cleofa Dan saudara ibunya Maria istri Cleofa Dan sejak saat itu Murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya Yesus sadar Bahwa segala sesuatu Sudah terlaksana Maka untuk menepati Kitab suci Ia berkata Di situ tersedia Sebuah tempah yang penuh cukas Maka seseorang mencelupkan Sebuah bunga karang ke dalamnya Dan menancapkannya Dan menancapkannya pada sebatang karang Lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus Sesudah Yesus mencicipi juga itu Ia berkata Selesailah sudah Lalu ia menundukkan kepala Dan menyerahkan rohnya Umat dipersirakan Bersirakan Bersirakan Saya keluar Suara Waktu aku dikelan dunia, kau membiarkan aku sengsara sendiri. Oh Bapak, biarlah semuanya, karena inilah kehendakmu. Eri lama sabatani, oh Eri lama sabatani. Eri lama sabatani, oh Eri lama sabatani. Sumat dipersilakan, budur kembali. Hari itu hari persiapan pasca. Semua tinggal di salib, selalu minta kepada Pilatu. Agar kaki ketiga orang hukuman itu dipatahkan. Lalu mayatnya diambil dari salib. Maka prajurit-prajurit datang. Mematahkan kaki kedua orang. Yang disalibkan bersama Yesus. Sesampainya kepada Yesus. Mereka lihat bahwa ia sudah tidak bernyawa lagi. Oleh karena itu, kakinya tidak dipatahkan. Tetapi salah seorang prajurit. Menikam lambung Yesus dengan tomba. segera darah dan air keluar. Dia yang melihatnya memberi kesaksian. Dan benarlah kesaksiannya itu. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran. Supaya kamu percaya pula. Hal itu terjadi selaras dengan bunyi kitab suci. Tulangnya jangan dipatahkan. Sesudah semuanya terjadi. Yusuf dari Arimathea. Minta kepada Pilatus. Supaya diperbolehkan. Menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf sudah menjadi urid Yesus. Tetapi dengan diam-diam. Sebab ia takut kepada orang Yahudi. Pilatus memberi izin. Maka Yusuf pergi. Dan menurunkan jenazah Yesus. Juga dikodekus datang kesitu. Dialah yang datang pada Yesus di waktu malam. Ia membawa minyak. Ia membawa minyak campuran damar dan cendana. Kira-kira lima puluh kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus. Mereka mengambil jenazah Yesus. Membungkusnya dalam kain kafan. Sambil membubuhinya dengan wangi-wangian itu. Sesuai dengan adat penguburan orang Yahudi. Dekat tempat Yesus disalikan. Ada sebuah kamar. Di dalamnya ada kuburan baru. Hari persiapan sahabat Yahudi. Dan letak kubur itu pun dekat. Maka Yesus dimakamkan di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Kujauan Yesus. Masuk pada pakaian 9 jam, dengan siapa yang tersebut. Tapi Hasuk. Mereka beratah. Tabatah. Mereka beratah. Kujauan Yesus. Kujauan Yesus. Game. Bebebara. Kenapa. Kujauan Yesus. Kujauan Yesus. Kujauan Yesus. Prater, suster, makamama, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, selamat sore untuk kita sebuah. Jodoh renungan sore hari ini, salib itu cinta. Salib itu cinta. Saudara-saudari itu yang terkasih, sebuah dinamika cinta yang Tuhan berikan kepada kita agak berbeda dalam cara. Kalau di dunia ini manusia biasanya memberi cinta dengan kebahagiaan, dengan tawa, dengan sukacita, maka berbeda dengan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita sebuah rasa cinta yang terlebih dahulu harus dirasakan melalui sebuah penderitaan. Berani menderita berarti berani untuk menanggapi cinta Tuhan. Atau dengan kata lain, jangan bermain-main dengan cinta kalau tidak ingin untuk disakiti. Tidak ingin. Terima kasih telah menonton!